Poro Bapak itu jamaah sholat maghrib, jamaah pengajian dutik, masjid Nurul Jadid, ikatkan sakit bakal mati dari pola suara laul wa ta'ala. Uki, warga, masyarakat, tetangga, masjid Nurul Jadid, ikatkan uki, uki-mukitan sak, bina ringan jambah ibarat na'ala. Amin. 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 Terus kurma, kau enteng Kho sholat ju, kau enteng Sholat malam, kau enteng Sholat ju, itu rahmatin 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 Sinteng ilo Allah, sangat halal Rahmatin Maka ini, bersyukurlah Bersyukurlah Bergembiralah Banggalah Ketika kulapannya ngasih, Bersyukurlah Kembali Berhormati Bagaimana Rahmat Allah Berjalan Bersyukurlah Berbuka Bersyukurlah 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 Kulau badai bahas Terkait Nopo ikan disampaikan Kalian Sebagian konco-konco Tentang keutamaan Mempunati masjid Nipu Memuliakan Masjid Nipu Ngegungagam masjid Nipu Tenggile dawe Kacit nabi Dauwe pola ulama Kususikun tenggile pab kitab Tambiul walfilit Bapu hurmat Masjid Niki Dipun Jelasakan Berbagai macam Berjelasan Bismillahirrahmanirrahim Kaunal muhalifullahi Muhta'ala wa nafa'an Nabi wa bihun Fidhawiyy Amin Kaunal faqi Uwizhawun Sufiw al-faqi Pengarah Tenggile Tambiul walfilit Ibn Niko Apulis Asyam Al-faqi Sato'o Al-faqi Ta'ala Al-Faqi Waiyikonan Di ucapakan Apa Sini ucapakan Kalian Al-faqi Ibn Niko Apa Dauwe Hurmatul Masjid Di Utawi Hurmati Masjid Ulyakno Masjid Masjid Mengatukan Masjid 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 Hormsul Masjid 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 Ibn Onok Limolas Makar Jadi Onok Limolas Macem Jorokul Masjid 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 Mungkin dijelas Selesa Selesa Awaluh Amu Amu Tidak Utani Khom So'an Salat Ayu Salim Iku Iyento Ulu Salam So' God Sing Aram Al-kah Masjid Ulu Salam Kapan Ulu Salam Wakta Duh Uli Akitalani Waktuni Mal Fun Uli Masjid Hidahkan alamu tak kalani ono soko al-kongkongun julusan ibu lugu Wa'ilam yakula namun ora ono ono ko ahadho namorong suci fiya iqdala masajib Alkanu utoko ono soko korfi sholati iqdala sholat Yakul mongkong ucapko soko-ko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini tepat Nomor satu kan cara menghormati memuliakan masjid ini Ini melepet masjid di samping setunggal kaki kanan lebih dahulu mulai toko tangga Lebih-lebih melepet area masjid kaki kanan lanjut melepet Nawaitul itikafasunatan lillahi tahan Kalian dengar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahu akfirli rupi waftahli abu wabah rahmat Ditambahi Allah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Ucap salam ini mengucapkan salam untuk berpengajian selanjutnya kita mengajikan kita mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya selanjutnya salamun ala alaina min robinna wa ala imadillah iso ala imadu sebab dan ini kata makhluk makhluk dan lain sebagainya tidak ada yang menunggu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tambahkan keselamatan alaina iku mungkuh ingatasi itu min robinna saking pangeran kita wa ala imadillah iso alihi wa ala imadillah ingatasi hamba habani Allah asolehi nakak bodoh soleh masuk masjid ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala imadillah iso niki tambahan jadi tidak cukup mengatasi masjid ini tidak cukup mengatasi tapi mengatasi salam baik di siri maupun di jari dengan suara keras dengan suara pelan namun mengatasi salat Assalamualaikum wajar ini berlaku ketika kalau pandangan suyo melbenkirianin piang-piang-piang-piang-pa apal 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 apa dipakai mentega enjah mel�만i no di telantik atau menuju kursi jangan duduk-duduk... sebelum melaksanakan sholat sunat dua rokah hari imam sholatat takhiatal masjid wa imam sholatat.... sholatat al rohati sholat rohati sholat rohati kok liya mungo sholat takhiatal masjid diutamakan nih waktu ini manjak takhiatal masjid baru sholat Rohati mungo geliya kok ga umanu salasid jidimah yang penting usahakan mengatasi mengatasi sampai sebab antara manfaat ketika menunggu ikhoma dengan banyak berdoa ini mustajabah makanya saya ingin mengatasi ada yang berangkat haji umrah lu apa diatasi mustajabah mustajabah antara antara ikhoma ini mustajabah makanya kalau pandangan saya diput ketika sempat sholat kok maka usahakan berdoa saja sempat takhiat masjid sempat meneh kanjin nabi terus ini dahul kola jauh soh kanjin nabi likulli syai'in takhiatun likulli syai'in utawi saben 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 suhiji takhiatun apa takhiatun apa penghormatan wat takhiatul masjidi utawi penghormatani masjid romkatani iku sembahyang rongrenggaan saben saben penghormatan dimana segala sesuatu untuk penghormatan kora kulo panjen setunggal mungkin pikirannya sedang kalut gak harus diharapkan di somo gitu nomor terlalu kadang-kadang pikirannya kalut memikir hutang memikir anak memikir keluarga gak haru nomor terlalu kadang-kadang lorut ngejar lorut lorut apa apa menengah oh makanya biasanya grap ketemu apa menengah pedes ketul lorut hutan lorut 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 iya ini kadang-kadang biasa mawa jadi ngerti ketemu ketemu sehat waras panjang umur Allah ma'am yarabal aman amin ha'i tak terus nanya yarabal ketinggok lorut 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 ketemu enggak kuyuk enak 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 dibiasa enak 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 biasa enak barang oleh telung dino mati oh makanya menengah berarti biskito akhir biskito arbe mati makanya enak konek menghormati masjid Masjid disampai Sempatkan Sholat sunat dua Rokat Akmah Di mana waktu ini Ditambahi sholat merawat Dan sholat-sholat Lintu Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Jangan jual beli di dalam Mas Mas Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Nomor tiga Akhir ku Kasih nanti gua Ayo semuanya Sampai niat Diatatulan akhir Ketemu goncok Ngapun tiga Akhir ku niat Asli Ini baca Kira-kira Asli Masjid sepilih Gak olek Nomor tiga Sampai Aku Tertulang pizza Mari ga beahkan Sampai ga pesan Naik usik dulu sepuluh Contoh pak Udin ya Ya apa Angsa lo Masjid sepuluh Jual beli di dalam Masjid tidak boleh Ini diterus no sepuletan ya pak Ini diterus no Puntun Jadi Beberapa hari ini Puntun tiang lo Butuh alat kesehatan Ya tidak Dibukan siapa-siapa Bawa alat kesehatan Melengkap alat kesehatan Harganya Gipah Jadi Ini Ditombol Penyakiti Diterus no Diterus no Loh Ini coro pengobatan Gratis Gak olek Deteksi pungkesehatan Gratis Gak olek Ujung-ujungnya Mari periksa Sampai Loro Berdasarkan Dari alat komputer Sampai Loro Gak olek Mari Gak olek Tuhu Obat Guk 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 Diterus no Dibukan Jual Termasuk Urusan Partai Pak Lidik jangan dibawa Termasuk Kopiai Sisi-sisi Bagaimana Pak A Bagaimana 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 Pak Munir Bagaimana Berbeda Bagaimana Pilihan Bagaimana Berbeda Dikondisikan Di dalam sebuah masjid Takmiri Jajaran Takmiri Senang A B C Senang A Gara-gara 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 Masuk Politik Jangan Bawa ke masjid Pertanya Mereka Bagaimana 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 Tidak Bagaimana Bagaimana tapi tidak ada syarat cukup disampaikan Alhamdulillah sumbangan ini dari bulan ke bulan sebanyak 25 juta Alhamdulillah mudah-mudahan hajat yang dikaburkan oleh Allah Amin Ya Rabbah ini tidak bisa begitu saja terima 10 juta pokoknya KTP kak jalur KTP prasarat diterima sebab niatannya juga masjid tidak ada jualan kemudian Al-Rabi utamikan kamping sekawan Allah Yusalla Fihi Ashaif Al-Rabi utamikan kamping Allah Yusalla inginkan orang menghulurkan pedang menghulurkan pedang tidak ada jualan tidak ada jualan masjid tidak ada pedang tidak ada pedang tidak ada medan-medan tidak ada perang jaman Rasulullah menghulurkan pedang ternyata ini tidak ada perang tidak ada perang menghulurkan pedang tidak ada perang ini tidak ada perang ini menghulurkan pedang halo kalau barang hilang, kamu tidak masuk makasih barangnya hilang jangan tangan, jendela, 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 yang hilang aduh, iya dan ini bayang karik jelas, bayang karik, balik ke masjid, tidak temukan nih, alih-alih, mas-masat, jadi sekarang juga makan masjid nuker kebanyakan orang desain merasakan kecuali 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 dengan suara keras di sini bernikah di sini berikah berikah tidak berbicara sudah berbincang berbicara berbincang berbincang bersama berbicara memuliakan keoleh banter-banter, kecuali dikit, bocoso lawan dungu nomo kemawan dengan suara keras tidak apa-apa selain dikit selain itu semuanya tidak boleh mengeraskan suaranya nomor pinter pak sabi wasabi utabi kankaping itu Allah ya takkan lama ingin toh ora omong-omongan soko wong dalam masjid kelawan si wici wici min aha dihidit dunia saking percakapan omongan-omongan masalah dunia lo joro masjid gak usah omongan masalah dunia ya apa pak pak aku sudah omong pesenanku lo wong tentang mangga mahatil hahahaha hahahaha tak okey dijerul masjid dari orang yang mau dijawab bisa dari orang yang mau dijawab dia mah gak mahatil semua yang di sana disampunnya dikati ya ojok lah kok khususun dunia ini joro masjid ini kurang terdapat cokro senjain coro kelali pada jaringaling berpaksa berumah masalah baik-baik saja kadang-kadang wajib omong-omong masalahnya hormat masjid mongon seorang kejahatan jangan seorang samm ambil iglu sama bal bal masa pakai bal bal ada yang ada di sana yang ada di sana yang ada di sana ngomong-ngomongan ada di masjid ketemu di sana ada janjian yang ada di balpalan ada di sana masjid ini masalah ngomongan dunia ada di bisnis satu sama lainnya dagangan satu sama lainnya usaha ngomong-ngomong satu sama lainnya tidak boleh dibicarakan mas membicarakan di masjid rapat ngomong-ngomong debat ngomong-ngomong masjid perbangunan ngomong-ngomong masjid ini yang perlu diperbaiki apa tapi jangan ngomong-ngomong masjid khawatir maka dan lain sebagainya menimbulkan kurang masjid jadi balik-balik omongan-omongan masalah duniawiya omongan-omongan masalah pekerjaan omongan-omongan masalah yang ibadah jangan dibicarakan di dalam masjid 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 nyenggol mana-nyenggol 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 sampai akhirnya oleh tempat usahakan belakang maju dan seterusnya itu keutamaan di dalam masjid berapa kita mengatakan kalau kita memutuskan kita mengatakan kita beritahu orang-orang yang terbang yang di dalam bangunan orang-orang yang terbang karena itu tapi tidak, tidak, pas masuk masjid kalau jamaah ini ketemu 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 cara tambahannya gara-gara kesorot lampunya kesorot lampunya sampai tahlilan ada cerita ini gak terima yang disorot lampunya gak terima mulai luas dan ini makanya dihati-hati masjid ini sampai orang pandu dan ini panggungan masjid ini wal'ashiru utamikan kami sepuluh ala yudhoyyiko ala ahadin fi sofi ala yudhoyiko ik nyeto orangnya seki ala ahadin ik atase suwi jine wong fi sofi ik dalam barisane jadi empun sampai kalau panjang terus berbubu barisan contoh tidak ada tujuan menyinjeri siapa-siapa tidak jadi tolak ukur sholat jama'ah itu bukan kaki tapi pundak lengan masing-masing lengan jadi jenengan ini kepingin jama'ah batasan ini bukan kaki ini kaki ada yang longgar ini kaki ada yang jembar ada yang biasanya ngomboknya sikili akhirnya nanti jama'ah ini batasan ini ini menurut rasulullah ini lengan ini ini jama'ah itu pepet itu mesti pas tapi ini kaki ada yang longgar ada yang jatah dari ombo jatah yang ini masalah ini jatah yang ini dilunggui orang tidak boleh ini 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 jatah yang lor bawa karpet ini ini benernya seperti periku ini diling-iling sampai sikili ini rakaat pertama geser pun bantal ini kadang-kadang tidak menyalakan jadi diusahakan ketika pertama ini wajar mau kaki kanan kaki kiri pokoknya punda atau ini lengan ini pun mepet dengan satu sama lain kok otomatis kakinya akan menyesuaikan dengan sendirinya bukan kakinya yang harus longgar yang harus bekaka kerana sebelah ini rotok longgar sampai tinggal sembahyang longgar terus akhirnya geser rakaat pertama rakaat kedua menggeser nah ini kurang saya ketika berjamaah setunggal menyianyikan ini yudho yiko ala hadin fi sofi ini mau nyeseki mempersempit sof pada salah seorang jamaah yang lain ini perlu dipun pelajari hal-hal yang sedemikian sepatut kulopan jenengan paham totokrome di dalam sholat berjamaah ini ngelangkuh ini kersani kersani mereka sih membiasakan seperti itu pemahaman yang seperti itu kersani tapi kulopan jenengan ngaji babniki ingat bahwa jamaah itu bukan kaki yang menjadi patasannya tapi lengan atau hundak yang satu sama lainnya nomor pinter ini bang pinter apa pinter apa betul sepuluh bang sepuluh walhadiyah asyaroh utawikang kaping seowelas alayamuro iku ingento orali watsopowa bayna yajail mushali inggalem antarane wong sembahyang jadi ini dia sembahyang sholat sunnah sembahyang nopo maut ampun sampai ngelewati sirai ampun sampai ngelewati wajahi sirai, makanya ini ketika jeningan sholat usahakan pas ngurus dikasih batasan supaya gak dilewati tapi terjadi batasan cukup pun lewat sampai ngelewati batasan batasan soft jadi contoh jeningan lewat merigi lewat sampai melangkai lurusnya mong sembahyang melewati orang sholat sunnah orang sholat seperti itu dilewat di depannya walaupun mereka dalam kondisi sedang berdiri ketika sujudkan dia seperti itu maka lewat yang lebih dari kalau bisa lewatlah belakangnya sampingnya jangan melewati ketika orang sedang mengerjakan sholat sunnah ataupun sholat-sholat yang lainnya itu tetap kondisi sedang berdiri itu tetap kondisi sedang berdiri maka ini sholat sunnah usahakan ya kasih jalan sholatan pinggir-pinggir mau tidak pinggir atau tidak tidak sampai mundur sampai mundur sampai mundur tapi posisinya ada di tengah jalan jalan dari sholat sunnah langsung bentuk tapi imam memang akhir imam memang disenakan akhir sholat-sholat sunnah di depan tapi kurang ngurangi jama'ah ngurangi pahfadilahi jama'ah lintun makanya terakhir winggir tengah itu penting keutamaan sholat pada jama'ah seperti itu makanya masjid sholat imam ini sebuah ruangan baru komat berdarah memang kesunahnya seperti itu kalau ruangan itu yang muri yang muri yang imam itu seperti itu melampai sunnah baginda rasul muhammad sallallahu alaihi wassalam jadi sembahyang sunnah pun terakhir sembahyang sunnah pun terakhir terakhir memang sholat sunnah itu kan sebaiknya di rumah kecuali sholat jama'ah fardu lima waktu sholat juga langsung siap jadi jama'ah jama'ah langsung siap siap ngajak ngajak lawang pintunya langsung waw 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 sekarang yang menjadi imam yang yang menjadi tolak ukur imam itu yang menjadi imam yang menjadi imam 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 itu tidak komat komat imam itu yang jama'ah mulai ini sebab imam itu yang itu imam itu enak yang di ...khawatir... ...sewan sepanjang masjid. Apakah itu masjid berlalu? Ya. Masjid berlalu kotor. Kan jika tidak apa-apa, tidak masjid. Masjid berlalu di tinggal. Lalu banyak. Tapi bagaimana kalau tidak baik. Keterangan kitab itu berlalu... ...khawatir. Kalau tidak diterang kitab itu... ...kawatir, saya berlalu... ini adalah masjid ini ada yang menghilang, ya apa? halo? ada yang menghilang sampai selesai nah sekarang menjadi permasalahan menurut saya pak banyak terjadi di masyarakat kita sikile, sikile ini telapaknya telapaknya ini, wau lukai, telapak iya terus kemudian telapaknya ini ada lukanya dan di telapaknya ini lewat waktu itu diperban ketika waktu itu diperban pas lewat kan otomatis ini pas medal dikong nana, dikong darai otomatis kan najis buatan najis, buatan najis, buatan karu-karuan ini adalah telapak telapak kaki, tambah jelas umpamnya itu gini sarung sarungnya yang najis maka nih, gudu diperban umpamnya itu gini tengah ngisamnya mau bisa kena konconi sebelah maka solusi yang tepat ketika ingin sholat di masjid untuk menghormati masjid bagi yang punya luka yang ada di kaki yang ada di kaki pokoknya kaki yang melewati masjid atau sebagainya dimana saja usahakan diperban dan sudah disucikan ya, sudah disucikan nah, ini pun disucikan aman setunggal mendatangkan kotoran termasuk mendatangkan najis daran itu gini termasuk nanan itu gini najis tapi kotoran kotoran yang cukup dibasuh sekali kemudian dipilasi pun mau tenang-nang oke ya yang telur yang telur pun dianggap bersih gak harus dipel setoyang mau tenang-nang bapak ibu jamaah sekalian rahimah jadi hal-hal yang seperti itu akan terjadi di masyarakat kita akan terjadi di lingkungan kita orang jamaahnya macam-macam oke kalau kita selunggu sholat kali lunggu alhamdulillah pun jamaah ambil kursi bukursi 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 ini kondisi kesehatannya kondisi kesehatan kondisi kesehatan pokoknya kondisi kesehatan kok gak ada luka yang ada di kakinya atau dimana saja ketika tetap ingin sholat jamaah usahakan dipun perban dijaga kesuciannya kebersihannya supandos kondisi masjid tetap suci kakinya orang yang sholat tetap suci tidak mengganggu orang lain dan sajadahnya tetap suci perlu kalau sampai akan memang hal yang seperti ini terjadi maka nih material yang cocok itu kok kini ketemunya di bayi bab tentang menghormati kepada mas masjid kondisi kesehatan kondisi kesehatan yang berjalan masjid boleh jadi ketika kulau panjangan pilih sana orang yang melihat masjid itu ada yang mengerti ada yang berbentuk orang yang melihat masjid itu ada yang berjalan ada yang besar ini mengerti masih ada yang berjalan ini mengerti sejak dulu di masjid ini kerobohan ini tidak mengerti langsung lewat ketika dia mengerti dia mengerti banyu bote banyu bote banyu bote padahal kotor berbalbalan kadang tidak tidak mengerti mengerti masjid mengerti masjid yang kotor tidak ada masalah soalnya ada ujian ini tidak ada ujian bahaya kalau ada ternyata ternyata ada yang berbentuk tidak berbentuk apa yang berbentuk di lapangan lalu Now ketika sesudah sholat fardu selesai dikunci jadinya kucing melepu, jadinya arek-arek melepu, jadinya mik hilang, jadinya barang sarang kucing hilang, jadinya tetap terjaga ke suci, nyasaran kalau ditutup, jadinya sembahyang kurang setengah jam dibuka maling, kalau manggar isyak ini tidak usah dibuka, tidak usah ditutup, tidak usah ditutup, manggar isyak ditutup, tidak usah, kurang setengah jam manggar dibuka, kurang setengah jam subuh dibuka, sebuah ini biasanya di si, selatah hajud pisang, paling tidak kurang setengah jam, ini dahulu kan buatan-wantan tidak, arek-arek yang dolenan, maka solusi yang paling tepat, ketika menjaga kebersihan, kesucian, kehormatan masjid, maka dikunci maun ketika, terutama ini isi isu, isu sampai subuh kan suih, cuma kunci maun, insyaallah ini yang niat sholat, tetap padilannya sama, daripada nanti hal-hal sesuatu yang terjadi ketika kesuciannya, tidak terjadi ketika kesuciannya tidak terjaga, jadi kadang-kadang, seorang yang tidak mengerti, seorang yang dikunci maupun keadaan pendek, dan kalau ngerti, buatan-peran macam-macam, buatan ini masjid, gak ngerti, semahanya gak? terus awalnya itu, wauh, gak bisa juga kesucian dan lain sebagainya, nah ini buatan dikunci, bahaya ini, singhoten ini, wauh, maka ini kapan hari ini, kalau ngomongan, kalau Pak Leman, ngomongan, ya apa Pak Sulit? ya solusi ini pas pengajian ini tepat, pokoknya ini di luar jam-jam sholat dikunci, tapi toiletnya gak usah dikunci, jarno, toiletnya sama kunci pisang, tapi pipis sampai sembahyang gak bisa, ini sembahyang dan sembahyang, aman, buatan apa Pak? oh, nomor pintar nih Pak? 14 Pak 15 15 15 15 15 15 15 17 25 15 15 nomor lima alas di masjid ini tapi kata-katakan dikir bisa baca dikir itu bisa moco wirid dikir itu bisa moco tasbih pokoknya gak omongan manfaat sampai lali di masjid gak dikir malah ngelakoni omongan omongan pembicaraan yang orang ada omongan manfaat itu yang jenengnya apa bahasa inggrisnya de gedapus ini bahasa saya ini viral bahasa saya ini apa omong 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 omong-omong soal semena nah ini dihindari di dalam masjid omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya jangan diomongkan muliakan masjid muliakan rumah Allah maka kita akan dimuliakan oleh Allah subhanahu pas dimulas ini monggo sarang-sarang menghormati masjid kita rumah Allah kita agar kelemahkan senantiasa dimuliakan diakukan dan dibesarkan dan dihormati oleh Allah subhanahu insyaAllah ini kelemahkan dimuliakan Allah diakukan Allah ditinggalkan oleh kerajatnya insyaAllah kelemahkan numa asra kerem Sanat bismillahirrahmanirrahmanirrahim wa alam bismillahirrahmanirrahim wa rahmatika ima bahalikh wa sya'o Allah 觀 chimney mada dan vol bay mada mik Al-Fatihah Al-Fatihah